Kasus penembakan relawan Prabowo-Kipran oleh orang tadi kenal di Sampang, Madura masih menjadi perhatian publik. Pasalnya, kasus itu direspon oleh TKM Prabowo-Kipran, bahkan Prabowo sendiri turut menanggapi kasus penembakan itu. Prabowo merasa prihatin atas peristiwa penembakan relawannya. Ia berharap motif penembakan yang dialami relawannya segera terungkap. Dalam kasus tersebut sempat muncul dugaan bahwa penembakan itu dilatar belakangi oleh persoalan politik menjelang Pilpres 2024. Namun isu tersebut ditepis oleh Polda Jawa Timur. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur, belum ditemukan adanya bukti bahwa penembakan itu berkaitan dengan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapitum Mas Polda Jawa Timur, Kombes Dirmanto pada selasa 26 Desember. Kombes Dirmanto menegaskan bahwa belum ditemukan bukti adanya muatan politik terkait kasus tersebut. Dalam melakukan penyelidikan kasus penembakan relawan Prabowo Kipran itu, polisi sudah memeriksa sebelah saksi. Proses penyelidikan juga masih terus dilakukan oleh Polda Jawa Timur. Selain melakukan pemeriksaan saksi, polisi juga menyelidiki CCTV di sekitar lokasi penembakan. Sementara itu peluru yang sempat bersarang di tubuh korban sudah dikeluarkan melalui operasi. Luru tersebut sedang diteliti oleh Bitlab for Polda Jawa Timur. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.